Jangan lupa subscribe di youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya Tadi di awal saya sudah kasih bocoran dikit tentang kegiatan dua pemuda ini Mereka akan melakukan semacam ekspedisi menyusuri 68 sungai di Nusantara Nah apa yang mereka hadapi bagaimana situasinya dan apa manfaatnya kegiatan mereka ini Mari kita sambut Brigit dan Amir Mas Brigit terima kasih sudah hadir di acara GKD Mas Arayur Silahkan duduk Jadi 68 sungai yang akan disusuri atau dideteksi Kata deteksi ini kok kayaknya deteksi itu cuma deteksi Tapi intinya itu ya Itu naik apa ya? Kami berdua naik motor Jadi sekarang sudah 26 sungai yang selesai dideteksi Hasil sementara bagaimana? Jadi dari 26 sungai ini kita ada di wilayah Jawa Sebagian Jawa terus kemudian di Sumatera Kemudian di Aceh dan di Medan sekarang Jadi mungkin ada ke 26 sungai ini memang sebagian besar Semuanya tercemar mikroplastik Jadi semua sungai terkontominasi mikroplastik terkecuali ada 3 mata air yang menjadi hulu dari sungai ini Yaitu sungai di Kurung Sarula di Tapak Tuan di Aceh Selatan Kemudian satu di Mata Air Rindu Hati Sebuah sungai di Bengkulu Kemudian satu lagi di Wai Sekampung Ada Mata Air yang memang masih murni airnya Di Lampung Itu tidak tercemar? Belum tercemar Oh belum Belum ini seakan-akan sebentar lagi akan tercemar gitu Karena mulai ada pemukiman mulai masuk ke kawasan itu Tapi menuju ke hilirnya sudah mulai tercemar? Sudah tercemar Sudah tercemar Jadi ini boleh sebutkan sungai-sungai mungkin kami kenal dari 68 sungai ini? Ya ada di Lampung itu kita punya Wai Seputi, Wai Sekampung Kemudian di Bengkulu itu ada Rindu Hati Kemudian Air Bengkulu, kemudian Nelas Kemudian di Sumatera Barat itu kita punya Apa itu? Sampai lupa kita Saya juga punya catapan Batang Araw Batang Araw Kemudian di Aceh ini ada Krung Sarula, ada Krung Aceh Ada Krung Langsa Ini kalau ini Batang Kuranji ada juga Batang Pasaman, Majunto, Sob Pokoknya banyak Musi termasuk, Mambramo nanti di Papua Sebenarnya kalau penonton KKND lebih teliti Kita sudah pernah bertemu ya Saya sudah pernah langsung datang ke sungai Salah satu sungai di Gensik yang berantas Yang tercemar oleh popok bayi Sama juga ya Popok bayi Ya, saking banyaknya orang buang popok ke sana ya Kalau dibakar takut tanahnya kepanasan Sekarang kita cerita mungkin yang berbeda Tapi sebelum kita lanjutkan kita simak dulu tayangan berikut ini Sungai mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia Sebagai sumber irigasi Hingga untuk keperluan sehari-hari Di antaranya untuk mencuci dan minum Namun, perilaku manusia membuat sungai kotor dan tercemar Sehingga kehilangan fungsinya untuk mendukung kehidupan manusia Dua aktivis lingkungan dari Ecological Observation and Wetlands Conservation Atau Ekoton Indonesia Perigi Arisandi dan Amiruddin Mutakin Melakukan ekspedisi sungai Nusantara Mereka melakukan perjalanan ekspedisi sungai Nusantara Dengan mengunjungi dan mendeteksi kesehatan 68 sungai di sejumlah kota di Indonesia Perjalanan ini dimulai dari bulan Maret Dan direncanakan akan selesai pada bulan Desember tahun 2022 Kajian kesehatan sungai dilakukan dengan deteksi serangga air Kandungan mikroplastik serta polutan dalam air Ya kalau menurut dari saya sendiri Dengan adanya ekspedisi sungai Nusantara ini Kita jadi tahu bahwa sungai-sungai yang mana aja yang terkandung dengan mikroplastik Jadi kita jadi tahu keadaan sungainya Jadi tahu bagaimana keadaan buruknya itu Dan berdampak sama masyarakat bagaimana Semua kegiatan dalam ekspedisi sungai Nusantara Akan dicatat dan didokumentasikan Sehingga bisa menjadi laporan dan masukan untuk pemerintah Agar bisa lebih memperhatikan kualitas sungai di Indonesia Sebelumnya, Ekoton bekerja sama dengan Watchdog Melakukan ekspedisi di tiga sungai Yakni sungai Brantas, Bengawan Solo, dan Sungai Citaru Hasil ekspedisi ini telah didokumentasikan Dan dapat dilihat di channel Youtube Jadi nama ekspedisinya apa? Ekspedisi sungai Nusantara Ekspedisi sungai Nusantara Nah, boleh cerita dari mana gagasan untuk melakukan ekspedisi ini? Tahun kemarin kita sudah melakukan ekspedisi tiga sungai itu yang barusan ditayangkan itu Jadi kemudian kalau kita melihat dari hasil ekspedisi tiga sungai itu kan kita melihat Ya kita punya masalah yang cukup serius di sungai ini Mulai dari sampahnya, kemudian industri-nya, limba industri-nya, kemudian kesadaran masyarakatnya Jadi sangat komplek Dan kita melihat bahwa Jadi mohon maaf ya, jadi pemerintah kita masih terlalu lamban ya kan untuk bicara atau ngurusi masalah sungai ini Jadi sampai sekarang masalahnya masih terjadi Dari masalah itu kemudian kita berdiskusi panjang ya kan Kemudian kalau Mbak Nova tadi itu dapat wangsit Tapi kita dapat diskusi ya kan Diskusi di Wonosalam, di Jombang itu hampir dua minggu kita diskusi ini Kemudian kita menantapkan, wah berarti kita harus melihat Sungai-sungai yang ada di Nusantara ini bagaimana kondisinya Apakah jauh lebih buruk atau masih lebih bagus dari tiga sungai yang ada di Jawa Bahwa apa yang terjadi di Jawa ini sudah merugikan kehidupan manusia Nah nanti ceritakan apa kerugian yang dialami oleh manusia Dan apa ancaman bagi umat manusia Tapi sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Ki Kendi Di Aceh Selatan, kemudian di Bengkulu Utara itu mereka berjuang untuk agar tidak ada sawit di kampung mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!